Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemberhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitassahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Lagi mungkin saya gabungkan, ini mirip antara yang di Youtube dengan yang di chat di Zoom. Assalamualaikum dok, Unten mau nanya, penyakit HNP apakah bisa sembuh total? Kemudian kegiatan apa saja yang tidak boleh berlebihan bagi HNP? Mungkin sambil saya gabungkan, ini pertanyaannya bagaimana membedakan sakit pinggang karena syaraf, atau karena batu ginjal, ataupun karena tumor? Silakan dok. HNP, yang istilahnya hernia nucleus purposus. Jadi ketika tulang belakang itu kan bersusun seperti ini, kemudian ada bantalannya itu. Bantalannya itu namanya diskus intervektabralis. Dijitengahnya agak lunak. Apabila terjadi trauma atau beban terlalu berat dari pinggang kita, kegemukan misalkan, atau trauma jatuh, terduduk dengan posisi yang salah, itu bantalan di bawah, di antara tulang itu, itu bisa keluar isinya dan menekan syarap di daerah tulang punggung belakang. Jadi itu ada syarap lumbar 1, 2, 3, 4, 5. Itu biasanya sering pada lumbar 4, 5 biasanya. Nah, terjadi ke tempat kanan, berarti ini masalahnya masalah struktur. Sulit nggak kalau struktur? Nah, terkadang perlu direposisi, diperbaiki strukturnya. Kalau nyeri pinggang masalah otot, mudah dipijat, dibekam, itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau kelainnya struktural, maka kita harus bisa regang itu strukturnya tadi. Salah satu bentuk untuk mencegah. Bahkan dikatakan untuk menangani untuk jangka panjang, rutin-rutinnya berenang. Jadi berenang itu direkomendasikan misalkan seminggu dua kali dengan posisi floating, posisi kaki melayang dalam kelompang tersebut, diamalkan. Dan berenang kan sunnah, Nabi. Nabi, manjurkan kita untuk belajar berenang. Anak-anak kita belajar berenang, kemana, berkuda. Nah, berenang itu sudah terbukti. Ampuh, mengurangi penelkanan. Kemudian kurangi berat badan. Puasa, perbanyak makan serat, supaya tidak gemuk. Kemudian berbekam bisa enggak, Pak dokter? Bisa. Berekam nanti aspek ke aspek nyerinya. Yang mengurangi sensasi nyeri. Dengan berbagai mekanisme kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi bekam, berenang, kemudian bisa dengan berenang dengan berbekam. Paling enggak obat-obat antinyeri, herbal-herbal nyeri bisa diberikan. Misalkan, cengkeh. Kadang bisa buat larutan minyak cengkeh di daerah punggung belakang, itu juga bisa efektif mengurangi nyeri. Tapi kalau sudah masalah struktur, ya tadi, salah satu berenang. Tapi kalau jangan berenang, dok, saya enggak bisa, dok. Berat badan juga, saya enggak turun-turun, Pak dokter. Ini dan ini sudah mulai, enggak bisa bergerak kaki saya, Pak dokter. Terkadang operasi bisa jadi satu solusi. Kalau sudah seperti itu. Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan, sambil tetap di rumah saja, dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal, dan pemerhati timbun nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat, dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda, atau kunjungi komunitassahabatsehat.com. Komunitas sahabat sehat, dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal.